Dan kita ke informasi selanjutnya, Mabes Polri menggelar sosialisasi anti-radikalisme di wilayah Jawa Timur. Salah satu tempat yang menjadi tujuan sosialisasi itu adalah pondok pesantren Al-Yasini yang berada di kota Pasruan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Julita Telam Bauna dan Juru Kamera Yanuar Rahmansyah langsung dari Pasruan, Jawa Timur. Ya Julita, sebenarnya apa yang menjadi agenda dari tim Mabes Polri terkait dengan aksi sosialisasi anti-radikalisme ini? Ya Sakti dan Pemirsa, saat ini saya berada di pondok pesantren Al-Yasini yang merupakan salah satu pondok pesantren yang paling besar dan juga paling tua di wilayah Pasruan. Dan Mabes Polri datang ke sini, ke wilayah Jawa Timur dan khususnya ke Pasruan ini menjadi target dari sosialisasi terkait dengan deradikalisasi dan juga bagaimana agar paham radikal tidak masuk ke wilayah Jawa Timur sejak kemarin. Dan salah satu targetnya adalah Pasruan ini karena kota dan juga kabupaten Pasruan ini banyak sekali pondok pesantren, jumlahnya ada ratusan dengan jumlah santri yang sangat banyak. Bahkan jumlah para santri yang ada di kota dan kabupaten Pasruan ini jauh lebih banyak dibandingkan pelajar biasa. Jadi memang Kapolres dari kabupaten Pasruan mengatakan bahwa wilayah ini sangat rentan dan tidak bisa dipungkiri bahwa berpotensi jika ada paham radikal masuk ke sini. Jadi sejumlah antisipasi ini dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan datang ke sekolah-sekolah, datang ke kampus-kampus untuk terus mensosialisasikan, membangun rasa cinta kepada Indonesia. Nah ini seperti saya sampaikan ada ratusan santri yang berkumpul di sini. Di sini mereka tadi setelah sholat bersama kemudian ada menyanyikan lagu kebangsaan bersama untuk menemukan rasa cinta kepada Indonesia. Dan salah satu garda terdepan dari pihak kepolisian di sini untuk mengawal agar tidak ada paham radikal masuk ke wilayah Pasruan. Di sini ada Kapolsek Keraton, kota Pasruan, ada Pak AKP Masroni di sini ya Pak. Pak, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Polsek di pondok pesantren? Katanya di sini ada belasan ya pondok pesantrennya. Kegiatan apa saja yang dilakukan Pak? Jadi begini Mbak, di wilayah kecapraan Keraton ini ada 17 pondok pesantren yang cukup besar bahkan menasional diantaranya pondok pesantren Jidogiri dan juga alias sini. Namun Alhamdulillah dari 17 pondok pesantren tersebut, kesemuanya para kiyainya adalah kaum Nahdiliin atau Nahdlatul Ulama. Sehingga kami merasa sangat berkepentingan sekali untuk selalu berkomunikasi dengan beliau dalam rangka mencegah masuknya paham radikalisme di Indonesia ini. Dan syukur Alhamdulillah Gayung bersambut, beliau juga sangat antikas sekali untuk membentengi para santrinya dari paham radikalisme. Salah satu diantaranya dengan cara-cara seperti tadi, pemberian tausia dan sebagainya. Sejauh ini dari Polsek sendiri ada melihat nggak di wilayah Keraton ini ada kelompok atau jaringan atau indikasi seperti itu jaringan-jaringan yang berbau radikal begitu Pak? Ada melihat seperti itu? Syukur Alhamdulillah dari jaringan yang kami tebar khususnya di kalangan ulama-ulama Nadaliyin, wilayah Keraton Alhamdulillah tidak ada jaringan dimaksud. Namun demikian kami tetap waspada mengantisipasi agar jaringan tersebut tidak sampai masuk ke wilayah kecamatan Keraton. Mungkin ada satu dua diantaranya keluarga yang merupakan aliansi dari mereka namun ini selalu kita grip ya kita kunci sehingga tidak sampai mengembangkan pahamnya ke warga yang lain. Oke baik, dan juga pemirsa salah satu tentunya yang menjadi peran besar disini adalah pemimpin dari pondok pesantren ini ya. Jadi disini para santri diajarkan dengan cara-cara yang humanis dan juga dapat diterima oleh anak-anak. Disini ada pemimpin pesantren alias ini dengan bapak siapa Pak? Saya Abdul Mujib Imran. Pak Abdul, sejauh ini pendekatan kepada para santri ini kan harus memang ditanamkan sedini mungkin agar tidak ada paham-paham radikal begitu yang mereka tahu dan masuk ke mereka dan kemudian diterapkan nantinya sudah dewasa begitu. Apa yang diterapkan Pak? Pertama, penanam akhlakul karimah dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik disitulah ada nilai-nilai anak-anak harus bisa menjaga akhlak kepada siapapun. Mereka tidak boleh menyakiti hati, tidak boleh menakuti-nakuti siapapun. Mau hidup di mana? Di Indonesia, maka kita harus bisa hidup dengan siapapun. Apalagi tetangga, Rasulullah itu sangat menanamkan kewajiban saling menghormati dan ada hak kuljar, ada hak tetangga yang harus dihormati. Berarti disini paham-paham moderat ya, yang diajarkan kepada para santri yang ada. Betul, betul. Bahkan kami ini sedang finalisasi untuk insya Allah setelah hari raya kita mau launching buku meneguhkan moderasi ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini nanti harus dimiliki oleh semua santri, semua alumni, dan semua simpatisan dari pondok pesantren alias ini yang ribuan yang menyebar di mana-mana. Terima kasih Pak informasinya. Yaitu dia, kondisi dan situasi dengan ramai para santri yang ada di belakang saya. Mana ini suaranya? Ya, setelah selesai sholat tadi dan kemudian dari kota Pasuruan kami akan masih memantau kegiatan dari Mabes Polri ini yang akan menuju Malang dan juga wilayah lain yang ada di Jawa Timur. Ini sesuai dengan perintah dari Kapolri dan juga Presiden untuk dapat mensosialisasikan terus deradikalisasi dan juga anti-radikal. Sakti! Baik, terima kasih untuk laporannya. Julita Telam Banwa melaworkan dari Pasuruan, Jawa Timur.